Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, berjumpa lagi dengan saya di Zainuddin Channel Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan meng-outboxing ya Ini sebuah receiver ya Untuk siaran televisi digital Yaitu berupa STB, DVB, T2 dengan merk MAX ya Tipenya ini K222 ya Sobat ya Jadi, sekarang ini Sobat Televisi-televisi yang menggunakan siaran analog ya Seperti televisi tabung CRT Itu kan siarannya masih menggunakan siaran analog ya Sobat ya Nah, pemerintah Pemerencana Atau sudah ya, sudah melaksanakan peralian Antara siaran televisi analog ke siaran televisi digital ya Nah, untuk Membantu Ajar televisi yang kita punya, televisi tabung itu bisa digunakan untuk siaran televisi digital Kita harus membeli STB, DVB ini sobat ya Salah satunya ini dengan merk MAX ya Nah, yang nanti Alat ini akan menerima siaran televisi digital dan akan dihubungkan ke televisi kita ya Yang hanya bisa menerima siaran televisi analog Tapi dengan bantuan ini bisa menerima siaran televisi digital ya Tentulah ada ke istimewanya sobat ya Yaitu gambarnya lebih jernih Lebih bagus ya Karena kualitasnya lebih bagus Yaitu kualitas HD Oke sobat Sekarang langsung saja kita unboxing ya STB ini Dengan fitur-fiturnya apa saja Tetapi Jangan lupa sobat ya Like dan subscribe dulu Agar saya lebih senang untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya Terima kasih Ya ini sobat ya Receiver STB DVB T2 ya Dengan merk MAX Tipenya K222 STB ini Merk MAX ini mempunyai kardus warna hitam sobat ya Warna hitam, bagus sekali kardusnya Disini tertulis Support Youtube Wi-Fi Ada listrik ya Untuk AC, DC juga bisa Dan ada tulisannya Full HD 10-80 piksel ya Seperti ini Tampilannya ini Gambarnya ini ya Terus ada fitur-fiturnya ya HD, RID, dan seterusnya USB Sampai RUHS-nya ini ya Ini penggunaannya Bagian sampingnya Menggunakan Penerima siaran TV digital ya Jadi receiver Saya jelaskan Bagian belakang kardusnya ini Ada tertera Untuk Keunggulan-keunggulannya sobat ya Jadi Ini keunggulan-keunggulannya bisa dibaca sendiri Jadi dia punya port USB Terus ada paket set Paketnya adalah Unit STB Setop box Kabel HDMI Wadah Nanti kita lihat Remote Terus buku manual ya Konsumsi daya saat hidup itu Kurang lebih 10 watt sobat ya Pada saat kita hidupkan Pada saat standby itu Kurang dari 1 watt ya Kecil sekali Oke cepat Coba kita Buka Ini ya Nah Ini bagian dalamnya sobat ya Bisa dilihat Ini ada kabel HDMI sobat ya Lumayan Karena tidak semua STB Biasanya Menyertakan Apa Kabel HDMI ya Ini Lumayan Kalau dibeli Eceran sendiri itu Harganya sekitar 15-20 ribu ya STB ini sobat Harganya sekitar 200-250 ribu sobat ya Nah ini ada baterai Ini ada kabel RCA ya Digunakan untuk televisi yang Lama sobat ya Televisi tabung Tinggal kita Menyamakan warnanya ya Kuning Putih Merah ya Seperti Menggunakan itu sobat DVD player ya Tapi kalau yang HDMI ini Digunakan oleh Televisi LED ya Jadi tinggal kita Colokkan Terus ada buku User manualnya Buku petunjuk Coba kita buka sobat Oh Alhamdulillah ya Menggunakan bahasa Indonesia sobat Jadi kita Mudah mempelajarinya ya Bisa dibaca sendiri sobat Ini user manualnya Ini user manualnya Menggunakan bahasa Indonesia Ini remote ya sobat ya Remote untuk STB Dia hampir sama Kayak remote televisi Tetapi nanti kalau sudah kita pasang Apa namanya STB ini Yang kita gunakan adalah remote Yang ini sobat ya Bukan remote televisi kita Untuk mengganti-ganti channel Menggunakan remote STB ini Oke kita buka Yang dalamnya Ini Nah ini sobat ya Oh ini Apa namanya Casingnya Atau boxnya Dari Seng ya Dari Seng Jadi tidak plastik Terus ada sirkulasi udaranya disini Sampai tembus ke dalam ya Tujuannya adalah Biar tidak cepat panas ya Karena nanti full Menyala terus Seperti kita menggunakan Boster di televisi ya Menyala terus Nah ini Ada sirkulasi udaranya disini juga Sebelah sini Banyak sih hal ya Oh ini bagian belakang juga ada sobat ya Jadi tujuannya Untuk mengurangi panas sobat ya Bagian depan Disini tertulis Max Wifi Sama Youtube Ada colokan untuk USB Kalau mau Memutar Film Atau foto Dari USB Colokkan ke sini saja Ini ada tombol-tombolnya Selain kita bisa menggunakan remote ya Terus Bagian belakangnya Bagian belakangnya seperti ini sobat ya Jadi Bisa digunakan untuk AC tadi ya Ini Listrik rumah 220 Atau bisa kita gunakan DC 12 volt ya Untuk para sobat yang Tinggal Ditambah Misalkan Tidak ada harian listrik Bisa menggunakan Aki ya Disini Tapi ini saya tidak tahu ya Yang positif sama negatifnya Yang sebelah mana Tapi biasanya itu yang Positif itu Yang bagian dalam sobat ya Sobat ya Nanti bisa dilihat di buku manual petunjuk Terus ini ada port Untuk RCA nya ya Jadi untuk televisi-televisi Tabung Itu menggunakan ini sobat Gampang Tinggal dicolokkan Disini warna kuning Ini sobat ya Ada Kelihatan sobat ya Warna kuning Ya Gampang Warna kuning ya Kuning Merah Terus Warna putih Ya Tinggal dicolokkan saja Terus ini untuk Apa HDMI Digunakan untuk televisi LED Yang sudah support Ada Port HDMI nya ya Terus ini ada tulisan RF IN RF IN ini Dari antena Antena biasa itu Yang ada di atas rumah Kita atau yang pakai Antena inter Juga bisa Disini ya Ini untuk loop Sobat ya Loop ini gunanya Kalau kita pengen Melihat televisi Saluran siaran Analog ya Jadi Sementara ini kan Masa peralian Jadi Ada beberapa Channel televisi Yang masih belum Sepenuhnya masuk Ke siaran televisi Digital ya Jadi kita bisa Menggunakan loop ini Untuk bisa melihat Saluran Televisi Analog Terus ini apa Sobatnya Ini saya kurang tahu Kok saya koaksial Untuk apa ini Nah seperti ini Sobatnya Jadi ini Adalah receiver Atau Setop box STB DVB-T2 ya Digunakan untuk Menangkap Siaran Televisi Digital ya Jadi untuk Sobat Sekarang masa peralian Sekarang Beli Setop box Ini ya Atau STB ini Dengan harga sekitar 200-250 ribu Sobat ya Murah Dan gambar televisi Kita akan jernih Dan bagus Dengan kualitas HD Oke sobat Demikian Unboxing Dari Saya Terima kasih banyak Sudah Menonton Sampai selesai Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa